Harta kekayaan Mbak Ita dan Alwin Basri yang jadi tersangka KPK Sama-sama punya utang miliaran Kasus dugaan korupsi yang menyerat wali kota Sumarang Hefirita Kunaryanti Rahayu atau yang akrab di Sapa Mbak Ita Saat ini tengah menjadi perhatian Pasalnya ia tersandung kasus di tengah upaya pencalonan sebagai wali kota Sumarang di Pilkada 2024 Tidak hanya satu, total ada tiga kasus yang menyerat Mbak Ita Yang turut menyerat sang suami Alwin Basri yang merupakan ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Terkait kasus ini harta kekayaan mereka pun menjadi sorotan Untuk Mbak Ita tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 3,3 miliar Berdasarkan LHKPN 2022 yang disampaikan pada 17 Maret 2023 Asat terbesar yang dimiliki adalah 3 bilang tanah dan rumah senilai 4,2 miliar rupiah yang berada di Semarang Selain itu juga ada dua motor keluaran 2008 dan 1996 dengan total nilai mencapai 5,2 juta Ada pun Mbak Ita memiliki utang sebanyak 2,6 miliar rupiah Sementara itu sang suami Alwin Basri memiliki total harta kekayaan mencapai 4,5 miliar rupiah Hal ini berdasarkan LHKPN 2023 yang dilaporkan pada 22 Maret 2024 Sama seperti sang istri, Alwin ikut memiliki 3 aset tanah dan bangunan di Semarang dengan nilai 4,2 miliar rupiah Kemudian 2 sepeda motor beserta harta bergerak dan juga khas dan setara khas Ada pun nilai utang yang dimiliki Alwin yakni 1,8 miliar rupiah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!